Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi di channel mama maestro di video kali ini aku akan membuat kue apem gula merah dari tepung terigu aromanya harum gula aren rasanya enak dan legit mengembang bagus dan juga lebih awet lebih tahan lama empuknya ini cocok sekali untuk ide jualan karena hasil satu resep ini jadi banyak ya seperti apa cara membuatnya ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya terima kasih Hai dan ini dia bahannya disini aku siapkan 700 ml santan kemudian 350 gram gula merah setengah sendok teh garam kemudian ketiga bahan ini akan aku rebus sampai gulanya larut aku rebus menggunakan api sedang saja setelah gulanya larut dan sudah mendidih kemudian aku matikan kompornya dan tunggu sampai benar-benar tinggal dingin dan ini sudah dingin ya kemudian aku mau saring dan ini bahan selanjutnya disini ada gula merah yang tadi ya kemudian ada 500 gram tepung terigu 4 sendok makan tepung tapioca setengah sendok makan ragi instan atau fermipan dan satu bungkus vanili disini aku siapkan baskom kemudian aku masukkan semua bahannya menjadi satu lalu aku tuangkan larutan air gulanya sedikit demi sedikit dulu ya kita aduk perlahan sampai semuanya larut dan tidak ada yang bergerindil tepungnya surat sampai semuanya aduk terus sampai adonan menjadi licin dan ini air yang terakhir aku aduk kembali sampai benar-benar licin dan merata dan ini sudah merata dan adonannya sudah halus ya ini aku rapikan dulu bagian pinggirnya kemudian aku tutup menggunakan kain dan aku diamkan kurang lebih sampai 2 jam dan ini setelah 2 jam kemudian mari kita buka sudah mengembang ya ini sudah banyak sekali gelembung-gelembungnya ini aku aduk-aduk dulu sebentar dan disini sudah aku siapkan cetakan yang sudah aku olesi dengan minyak goreng seperti ini ini aku pakai bentuk yang love ya kemudian aku tuangkan adonan ke dalam cetakan isinya jangan sampai penuh ya aku isi seperti ini saja ya disini sudah aku siapkan kukusan yang sudah mendidih kemudian masukkan adonan lalu tutup dan kukus selama 15 menit dengan api besar dan ini setelah 15 menit hasilnya sudah mengembang bagian atasnya juga sudah tidak lengket ya artinya sudah matang kemudian bisa diangkat dan aku lanjutkan kukus kembali sisa adonannya sampai selesai alhamdulillahirrobilalamin ini hasilnya kue apem terigu gula merah harumnya enak banget aroma gula aranya juga wangi banget satu resep ini aku menghasilkan kurang lebih 36 buah kue terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tombol loncengnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh